Nah ini selain jago acting katanya juga sudah terbiasa pemotretan Memang sudah ada jiwa model Tapi ada kabar lainnya juga nih katanya Nah ini sedang berbahagia Karena sedang jatuh cinta, punya pacar Dan katanya si pacarnya ini dengar-dengar mirip sama sosok ayahnya Wah, berawak-berawak gimana atau gimana nih? Langsung aja kita lihat ini Diana Isila Merdan Naisila Merdan memang bisa terbilang cukup iawai dalam berakting Bahkan kemampuan aktingnya sudah tak bisa diragukan lagi Namun selain berakting, wanita yang kerap bisa panah ini juga terlihat dos ketika berpose di depan kamera Hal ini terlihat kemarin saat Nay tengah menjalani serangkaian sesi pemotretan untuk dokumentasi pribadinya Maka seperti inilah keseruan adik kandung dari Nana Merdan ini ketika akan melakukan sesi pemotretan Hai pemirsa insert, sekarang aku lagi di make up Terus rambutnya juga tadi, abis dinaikin temanya hari ini Kali ini temanya ada bunga-bunga Terus mau lihat hasilnya gimana? Penasaran kan? Tunggu aja ya Dari ketika busana yang dikenakan Nay, rupanya wanita 28 tahun ini lebih menyukai busana yang pertama dengan tema flower queen Pasalnya, bagi Nay, busana yang ia kenakan dengan bunga-bunga yang menghiasi kepalanya Merupakan cerminan kepribadiannya Meski begitu, Nay mengaku bila ia termasuk tipe wanita yang sukakan penampilan simple dengan busana yang tak begitu mencolok Aku nggak tahu, biasanya kan orang yang lebih nilai ya Tapi kalau akunya sendiri emang lebih Biasanya keseharian aku tuh lebih mut-mutan gitu Kalau emang lagi pengen dandan kayak anak kecil ya Fashionnya lebih ke Apa ya, lebih kayak santai gitu Kalau pengen lebih dewasa bisa juga gitu Cuman kalau first mungkin orang yang nilai kali ya Kalau make up ya, kayaknya hampir semua perempuan gitu deh Tahu mukanya kayak apa, tahu kekurangan kelebihannya di mana Mana yang lebih mau ditonjolin gitu Mana yang shape apa yang bikin misalkan matanya dia lebih keluar Kayaknya semua perempuan kan tahu ya Jadi kalau soal make up, karena akunya sendiri juga biasa make up Emang tadi agak-agak ngobrol sama orang make upnya juga gitu Nanya, kira-kira kalau matanya gini agak lebih bagus kali ya gitu Saat menjalani sesi pemotretan hingga akhir Nae memang tampil cantik dan berseri-seri dengan menggunakan tiga busana yang berbeda-beda Bekan senyumnya tak berhenti menghiasi wajah manisnya itu Nampaknya salah satu kebahagiaannya yang ia perlihatkan Lantaran kini hatinya selalu berbunga-bunga dan berbahagia bersamaan dengan kehadiran sang kekasih hati bernama Manof Lantas apakah dalam waktu dekat Nae dan Manof akan segera menikah? Orang pacarnya itu kan kita kan menjajaki ya satu sama lain gitu Punya tujuan yang serius itu pasti Tapi kan lebih ke mengenal satu sama lain lebih dalam dulu Kita punya visi-visi yang sama atau enggak gitu Terus apakah kita bisa menerima kekurangan masing-masing Bisa menghargai kelebihan masing-masing dengan tulus atau enggak gitu Jadi ya saling menjajaki dulu makanya aku minta sama teman-teman buat doain Nah itu dia mohon doanya aja mudah-mudahan yang terbaik Rencananya tahun ini tahun depan? Rencananya udah lewat mbak? Enggak rencananya Rencananya enggak belum ada Belum ada pembicaraan sejauh itu Yang penting tahu pribadi satu sama lain dulu Terus keluarga juga udah mengenal Juga udah diterima sama keluarga Oh tahu gitu Kalau memang pasangan aku orangnya baik Bisa masuk sama keluarga Care sama keluarga Itu dulu Terus Kalau pembicaraan yang lebih jauhnya Nanti kalau emang ada obrolan yang lebih jauh Mbak nanti aku undang Ya itu aku didoain aja mudah-mudahan yang terbaik Meski masih menutupi kabar pernikahannya dengan sang kekasih Namun dengan sedikit malu-malu Nay mengaku bila ia menyukai sosok Manof Lantaran memiliki sifat dan wajah yang bisa dibilang mirip dengan sang ayah Cama Mirda Lalu sosok seperti apa Manof di mata Nay? Sosoknya baik sekali sosoknya Ya pasti baik lah ya Baik Baik banget menurut aku Dewasa Pengertian Humornya sama aku nyambung Terus Punya kepribadian yang Apa ya Bisa bikin aku bangga gitu sama dirinya dia sendiri Terus Sayang sama aku Sama keluarga aku juga Dan memberikan Apa ya Banyak sekali dampak positif dalam kehidupan aku Apa ya lebih kayak santai gitu Kalau pengen lebih dewasa bisa juga gitu Cuman kalau fierce mungkin orang yang nilai kali ya Kalau make up ya Kayaknya hampir semua perempuan gitu deh Tau mukanya kayak apa Tau kekurangan kelebihannya dimana Mana yang lebih Mau ditonjolin gitu Mana yang shape apa yang bikin Misalkan matanya dia lebih keluar Kayaknya semua perempuan kan Tau ya Jadi kalau soal make up Karena akunya sendiri juga biasa make up Emang Tadi agak-agak ngobrol sama orang make upnya juga gitu Nanya Kira-kira kalau matanya gini agak lebih bagus sekali ya gitu Saat menjalannya sesi pemotretan hingga akhir Nai memang tampil cantik dan berseri-seri dengan menggunakan tiga busana yang berbeda-beda Baikan senyumnya tak berhenti menghiasi wajah manisnya itu Nampaknya salah satu kebahagiaannya yang ia perlihatkan Lantaran kini hatinya selalu berbunga-bunga dan berbahagia bersamaan dengan kehadiran sang kekasih hati bernama Manof Lantas apakah dalam waktu dekat Nai dan Manof akan segera menikah? Kalau orang pacaran itu kan Kita kan menjajaki ya satu sama lain gitu Punya tujuan yang serius itu pasti Tapi kan lebih ke mengenal satu sama lain lebih dalam dulu Kita punya visi-visi yang sama atau enggak gitu Terus apakah kita bisa menerima kekurangan masing-masing Bisa menghargai kelebihan masing-masing dengan tulus atau enggak gitu Jadi ya saling menjajaki dulu Makanya aku minta sama teman-teman buat doain Nah itu dia Mohon doanya aja mudah-mudahan yang terbaik Rencananya tahun ini tahun depan? Rencananya udah lewat enggak? Enggak rencananya Rencananya enggak belum ada Belum ada pembicaraan sejauh itu Yang penting tahu pribadi satu sama lain dulu Terus keluarga juga udah mengenal Juga udah diterima sama keluarga Oh tahu gitu Kalau memang pasangan aku orangnya baik Bisa masuk sama keluarga Care sama keluarga Itu dulu Terus Kalau pembicaraan yang lebih jauhnya nanti Kalau memang ada obrolan yang lebih jauh Mbak nanti aku undang Ya itu aku didoain aja Mudah-mudahan yang terbaik Meski masih menutupi kabar pernikahannya dengan sang kekasih Namun dengan sedikit malu-malu Nay mengaku bila ia menyukai sosok Manof Lantaran memiliki sifat dan wajah yang bisa dibilang mirip dengan sang ayah Cama Mirdan Lalu sosok seperti apa Manof di mata Nay? Ini baik sekali sosoknya Ya pasti baik lah ya Baik Baik banget menurut aku Dewasa Pengertian Humornya sama aku nyambung Terus Punya kepribadian yang Apa ya Bisa bikin aku bangga gitu sama dirinya dia sendiri Terus Sayang sama aku Sama keluarga aku juga Dan memberikan Apa ya Banyak sekali dampak positif dalam kehidupan aku Emang mirip ya Memang kalau kata orang Mencinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya Ya kan Kalau ini beneran mirip Berwoknya Apanya Dan yang paling penting katanya Sifatnya Baiknya Nah apakah bisa nyanyi juga Nah mungkin itu Yang harus kita tunggu Ya kan Siapa tau salah satu syaratnya adalah Menyanyikan lagu sang ayah Gitu Mudah-mudahan lancar ya Sampai pernikahan Kita doakan Seperti halnya Zizih sahab Nih ada berita Zizih sahab Menikah udah Punya anak udah Punya suami udah Pastinya dong Makanya punya anak Tapi Sekarang dia justru lagi kuliah lagi Ini pemirsa Hebat kan Gimana nih cara ngebagi waktunya Kita tanya Zizih sahab Sesaat lagi Tetap nisip lagi Sampai atau Terima kasih.